Hai cipulukan Oh cipulukan ya tentu anda sudah tidak asing lagi dengan tanaman yang diberi nama cipulukan atau cipulukan ini atau orang menyebutnya dengan buah cipruk ya tanaman ini banyak tumbuh liar di negara tropis ya termasuk di negara kita ini Indonesia Raya tanaman yang memiliki bentuk buah yang unik ini ternyata memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan pasti kalian penasaran kan apa saja sih manfaat dari buah ini simak aja ulasan dalam video ini sebelum kita mengulik manfaat dari tanaman ini kalian pasti tahulah tanaman cipulukan itu cipulukan adalah tanaman liar yang biasanya ditemukan di kebun persawahan persawahan yang mengering hingga pinggiran hutan yang banyak di sinari matahari tentu buah cipulukan ini atau cipulukan tumbuh hampir seluruh wilayah Indonesia dan memiliki sebutan yang berbeda-beda seperti cecender dalam bahasa Sunda kopok-kopokan dalam bahasa Bali nyur-nyuran dalam bahasa Madura hingga geletokan dalam bahasa Minahasa apa saja sih kandungan darah buah cipulukan ini tentu manfaat tanaman cipulukan untuk kesehatan ini tentunya tidak lepas dari kandungan senyawa yang ada di dalam tanaman cipulukan ini kandungan tersebut antara lain seperti saponin, flavonoid, olifenol, alkaloid, kriptoxantin, vitamin C, asam striat, asam citrat, asam falmitat, asam malat, dan visalin tentu hampir semua bagian tanaman cipulukan dapat dimanfaatkan mulai dari buah, daun, akar, hingga batangnya lantas apa saja sih manfaat dari tanaman ini berdasarkan kandungan yang ada dalam tanaman cipulukan kita jelaskan satu persatu apa saja sih manfaat dari tanaman ini yang dapat kita rasakan setelah kita mengkonsumsi dan meminum dari olahan dari buah ini atau tanaman ini manfaat yang pertama itu mengatasi gejala penyakit Parkinson apa sih penyakit Parkinson itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem saraf pusat yang memberikan pengaruh pada garak tubuh salah satu gejala Parkinson adalah tremor pada salah satu tangan konsumsi jus diperlukan secara rutin dipercaya dapat menurunkan gejala tremor tersebut 2 menurunkan kolesterol ya jika anda merasakan gejala seperti sering kesemutan nyuri leher punggung mudah lelah hingga hilang kesimbangan dan ketidakstabilan emosi hingga pembengkakan anda perlu sepada karena gejala tersebut mungkin mengindikasikan tingginya kolesterol dalam tubuh anda masalah kolesterol memang merupakan salah satu masalah yang paling banyak ditemui di masyarakat seluruh dunia tiga penyakit kuning ya penyakit kuning adalah penyakit yang menyebabkan perubahan warna kulit menjadi kuning akibat tingginya kadar zat bilirubin dalam darah dan penyakit ini umumnya dialami bayi terutama yang baru lahir tetapi dalam beberapa kondisi juga bisa menyerang orang dewasa kandungan senyawa antioksidan seperti visalin saponin polifonan yang ada dalam siplukan dipercaya dapat membantu mengatasi penyakit ini kalau lebih kalian bisa jus buah ini dan kalian konsumsi 4 mengatasi epilepsi ya penyakit epilepsi disebabkan oleh tertanggungnya aktivitas sel saraf di otak sehingga menyebabkan penderita mengalami kejang-kejang ya penyebab epilepsi ini berbaca-baca bisa akibat faktor genetik atau cedera otak akibat trauma gejala epilepsi akibat genetik bisa terlihat sejak usia dini yang kelima menurunkan kadar gula darah ya Hiperglycemia atau kondisi tingginya kadar gula darah adalah kondisi yang umum dialami oleh penderita diabetes ya sebuah penelitian menunjukkan bahwa daun cipulukan memiliki aktivitas aniti pergekemia sehingga dapat menurunkan kadar gula merah ya tentu dalam cipulukan ini bekerja langsung mempengaruhi kerja insulin manfaatnya kenapa itu menjaga kerja seluruh kemih ya manfaat cipulukan selanjutnya adalah untuk menjaga seluruh saluran gemi cipulukan dapat menjadi salah satu obat diuretik yang dapat memperlecar buang air recil mencegah infeksi saluran gemi dan juga mencegah batu kandung gemi sumber lain juga menyatakan bahwa daun cipulukan memiliki manfaat untuk menyembuhkan kencing nanah atau gonorrhea tujuh mengatasi infeksi kulit ya infeksi kulit yang menyebabkan luka terbuka di kulit biasa disebabkan dengan borok atau disebut dengan borok dan penyebabnya berapa macam-macam mulai dari infeksi bakteri hingga kondisi tertentu seperti diabetes dan tentu daun cipulukan bisa menjadi salah satu pilihan untuk mengatasi borok hal ini disebabkan karena beberapa kandungan tanaman cipulukan memiliki sifat anti anti-inflammasi delapan obat nyeri untuk penyakit lupus ya selain memiliki sifat anti-giperklemik atau juga anti-inflammasi cipulukan ternyata juga memiliki efek analgesik atau antinyeri ya sebuah penelitian menunjukkan bahwa ekstrak cipulukan bahkan bisa mengatasi nyeri yang dirasakan oleh penderita penyakit lupus manfaat yang kesembilan atasin nyeri sendi dan rematik ya masih datang membawa cipulukan yang dipercaya sebagai obat nyeri selain obat nyeri juga sebagai obat rematik cara mengatasi nyeri sendi dan rematik dengan cipulukan adalah dengan menggunakan daun cipulukan untuk mengompres bagian yang terasa nyeri tubuh daun cipulukan dan campurkan dengan sedikit kapur sirih baru kemudian baru kemudian balurkan ke seluruh tubuh 10 mengatasi beberapa masalah saluran pernafasan ya terdapat beberapa manfaat dari buah cipulukan salah satunya untuk saluran pernafasan ya mengkonsumsi air rebusan daun cipulukan secara rutin diklaim mampu untuk mencegah asma yang kambuh selain itu kandungan antibakteri dalam tanaman cipulukan juga dipercaya dapat mencegah perkembangnya bakteri penyebab tubuh kolosis dan TBC manfaat cipulukan lainnya atau saluran pernafasan adalah dapat mencegah penyakit paru-paru basah 11 manfaat cipulukan sebagai obat penambah darah ya jika anda mengalami gejala seperti lelah pusing limbung sesak nafas dan detak jantung yang sangat cepat kemungkinan anda tidak terserang anemia ya meminum air rebusan daun cipulukan dipercaya dapat meningkatkan produksi sel darah merah sehingga gejala tersebut dapat teratasi dan itu dia beberapa manfaat buah cipulukan yang paling popular penggunaan tanaman herbal untuk mengobati berbagai penyakit memang dianggap lebih ekonomis dan juga lebih minim resiko hingga saat ini juga belum ditemukan efek samping dari penggunaan tanaman cipulukan untuk obat namun meskipun demikian meskipun begitu jika anda sedang mengalami pengobatan tertentu atau menerima obat atau resep dari dokter sebaiknya konsultasikan dengan dokter anda tentang penggunaan cipulukan sebagai pengobatan pendamping hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya interaksi obat yang bisa menurunkan efektivitas obat dan selamat mencoba dan semoga video singkat ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video bermanfaat berikutnya dan terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax